Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita akan mulai untuk pembahasan materi soal mini tufo yang sudah kita kerjakan kita mengawali dengan yang nomor satu yaitu part A structure and written expressions dimana ini adalah model soal yang kita harus memilih satu pilihan yang best completes the sentence yang paling bisa mewakili kalimat oke, disini seperti biasa kita mulai dari bagian yang kosong kita lihat disini ada more lips materi words that often go together yaitu kata-kata yang berpasangan itu ada more more itu pasti nanti diikuti dengan then oke, alright kita ke pilihan ganda disini ada then part berarti ini salah ini salah kenapa? karena ini bukan pasangannya dari more tinggal then do atau then does kita lihat do kalau bendanya adalah jamak does jika tunggal untuk single sehingga kita disini other branches other branches berarti jamak maka kita pilih yang then then do kita pilih yang then do ini tadi ya karena ini jamak ingat more dengan then do dengan branches oke untuk soal berikutnya disini kita langsung ketemu dengan kata oke yang bagian titik-titik depannya ada no one no one disini tunggal atau jamak yaitu dia selalu disebut sebagai tunggal sehingga ketika tunggal maka disini ada no atau nose yaitu karena tunggal maka kita pakai yang nose yang kata kerja bentuk satu ditambah S oke nose kemudian disini kita pilih yang weather kenapa karena ini ya no one knows projections of democracies are reliable ini tidak tak seorang pun tahu apakah weather ini bermakna apakah oke and then go on number next oke bagian yang kosong kita lihat ada or ingat and or but maka kanan kiri harus sama paralel structure ya oke paralel tinggal kita lihat setelah sebelum or disini ada a ridge bentuk berapa tiga karena ada tubik ya ingat tubik itu hanya kalau verb hanya ing atau bentuk tiga yang lain tidak bisa sehingga karena disini reach maka dia bentuk tiga kita pilih yang bentuk tiga tentunya karena kanan kiri ingat harus sama yang yaitu yang surpassed go on next oke bagian yang kosong ini ada kata since since itu adalah penunjuk waktu ketika penunjuk waktu maka ya kan semenjak ya semenjak semenjak itu berarti sudah dimulai dari dulu kita ini pakai has verb tiga ya sudah mana yang pakai has yaitu yang has become increasingly widespread atau has increased and become widespread oke jawabnya adalah ini has become became kemudian kembali ke become l y betul karena disini adalah widespread oke kemudian disini ini kenapa salah padahal has increased ini ingat n n itu kan kembali ke sini n or bet maka kanan kiri harus sama nah disini n yang depannya has increased itu sudah betul tapi ternyata kok disini ada becomes bukankah becomes itu verb satu plus s ya sehingga makanya disini ini yang d ini salah karena depannya bentuk tiga kok belakangnya bentuk satu maka dia salah oke go on nomor delapan ada kekeliruan ya kemarin ya oke so sorry go on to the next number oke nomor nine oke bagian yang kosong kemudian disini ada n ya promises promises apa verb satu oke tapi kebetulan pilihan gandanya itu bukan tentang parallel structure disini ya bukan parallel structure kenapa karena kita bisa melihat disini kan promises kemudian pilihan gandanya adalah keterangan waktu nah keterangan waktu ya sudah yang manakah ini night itu selalu dengan at at night oke atau misalnya anda ingin yang ini ya parallel structure maka ini kan end ini promises maka pasti ada kata ini kata kerja bentuk satu yang ditambah S maka pasti ada kata kerja yang juga ditambah S yaitu maintenance ini verb satu tambah S oke next number ten pilihan gandanya adalah humorous dan kata misunderstood ya oke ada kata end disini kira-kira dia benar apa salah salah ya kan ini humorous humorous kata sifat kita kesini aja maka ini nanti karena dia terdiri dari dua kata dia adalah word order atau urutan kata ya humorous itu kata sifat misunderstood understood sifat adalah kata oke verb bisa verb untuk tiga namun dia juga dia juga bisa sebagai adjektif adjektif yang berasal dari verb tiga yang di oke kalau dari sini maka yang paling tepat adalah humorous misunderstanding karena ini adalah adjektif then this one is noun noun yang berasal dari verb ing disebut jaren ya oke humorous understanding cara menghafalkannya kan ini beautiful girl kan ks kb humorous kata sifat misunderstanding adalah kata bendah oke next untuk yang ini nah bagian yang kosong ada then maka pasti dia adalah perbandingan ya oke kita juga bisa melihat bahwa pilihan gandanya adalah ada more sama accurate tinggal kita lihat disini disorders earlier and more accurately lebih awal dan lebih ini karena ini ada n ini ada n maka butuh n itu intinya adalah kita ingat lagi ya n or but kanan kiri harus sama kanan kiri sama maka ketika disini ada earlier kan dari kata early kemudian er maka disini more and more accurately lebih awal dan lebih akurat oke next go on to the next number all right oke disini while they're learning while learning are they learning and they are learning kita cek education toys and games give children opportunity to enjoy themselves themselves while while learning ya lalu ini kan salah karena while they are learning while they are learning boleh atau they dihilangkan menjadi while learning tapi kalau they maka salah come on 13 pilihan ganda ini juga tadi sama dengan yang soal sebelumnya yaitu dua kata sama kemudian ada kata n maka ini adalah urutan kata word order yang dipisahkan dengan kata hubung n sehingga ingat kanan kiri harus sama oke kita cek ke dalam soal ada titik-titik style style adalah jenis kata benda ingat ks kb maka kita harus memilih yang kata sifat manakah ini jelas salah karena ini adalah ad verb atau kata keterangan maka yang paling tepat adalah yang vigorous and informal number 14 ini as long as long as then it was kita ke bagian yang kosong ada 6 million years ago maka dia adalah keterangan waktu selama itu adalah as long as next goal number 15 ini ada urutan kata lagi karena ada there are they are sama if oke kalau seperti ini kita ke ini kita ke soal elektrically charged particles exert the magnetic force on one another even if not in political context not in in itu adalah kata keterangan kita ingat ya subjek kalimat itu adalah subjek predicate complement kemudian adverb be selalu apa to be atau be atau verb ya atau satu lagi will kan gitu ya itu nah complement bisa berujud apa adjektif kata sifat dan kata benda adverb m p t ini yang paling ini m itu minor jadinya dengan l y place kemudian time oke nah ini not in in itu kan ciri dari kata keterangan ya kata keterangan maka posisinya adalah berada di sini oke padahal kalimat itu awalnya adalah subjek oke subjek subjek kok langsung ke sini padahal syarat sebuah kalimat itu adalah harus minimal subjek dan predicate kalau complement dan adverb itu optional boleh ada boleh enggak tapi kalau subjek dan predicate itu harus selalu ada maka kita lihat di sini ya kita harus cari yang ada subjek dan predicate jangan di tengah maka dia oke yang if they are they sebagai subject are sebagai predicate kawan 60 bagian yang kosong ini ada n ingat n n itu adalah penanda parallel structure di sini apa extravagant living itu adalah noun maka sampingnya juga pasti harus noun yang manakah yang noun yaitu yang a need for a need for large income itu adalah satu frase benda oke 17 pilihan ganda lagi kata adalah semua sama ya dan berasal dari kata elektrik sama equipped berarti ini adalah tentang what order what order order ya sehingga kita masuk ke sini in full oke kita cari which one ini yang paling paling tepat adalah electrical name ini ini adalah KS KP kenapa bagaimana elektrik collie equipped dia betul juga sebenarnya kata keterangan dan verb ya dengan verb 3 itu boleh namun ingat kita kesini lihat info itu jenis kata dia kata kerja dia verb ingat kembali lagi kesini bahwa kalimat itu adalah subjek predicate complement adverb syaratnya adalah subjek predicate harus ada ini sudah ada predicate maka setelah predicate adalah ini setelah predicate adalah ini complement ya kata sifat kata benda electrical equipment KSKB next number 18 number 18 ini juga sama akar katanya sama use dan to kita ke bagian yang kosong ternyata ada good good itu adalah will 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 itu kalau dalam predicate ya kalimat kan will itu dengan will go atau will be kan gini be itu sama dengan to be maka be itu dengan ing atau bentuk tiga dengan ing atau bentuk tiga maka dari sini kita bawa ke sini aja berarti kalau could dengan be used to part B part B itu adalah memilih bagian yang salah ya memilih jawaban yang salah oke disini ada be forced ada decrease ada two reduction ada expenditures oke kita cek sekarang disini B force B force B force ada B bentuk tiga maka betul tadi kesini ya B dengan bentuk tiga oke jadi B B itu kalau ada B maka kemungkinannya hanya ing atau bentuk tiga maka disini B dengan force itu sudah betul decrease bagaimana dengan decrease decrease itu kan bentuk satu ada two oke dia juga betul sekarang two dengan two reduction nah padahal two itu adalah penanda kata kerja bentuk satu ini two reduction akhiran ion dia adalah kata benda maka dia salah harusnya to reduce sehingga jawabannya adalah say to reduce next disini tides oke tides ada change in ada the oceans kemudian ada body kita kita cek saja tides itu dia adalah kata benda setelah kata benda dia adalah predicate ini bentuk satu pakai S atau tidak nah karena ini benda jamak maka betul dia tidak pakai S change in penanda jumlah satu change juga tunggal maka betul in the oceans oke ini juga betul yang salah apa yaitu body kenapa ini ada between harusnya between heavenly between kan diantara diantara itu pasti lebih dari satu sehingga disini harusnya adalah bodies seperti ini harusnya adalah bodies kenapa tadi ya between lebih dari satu next ada are surprising ada how rapidly ada can multiply ada under favorable ya under favorable oke kita cek are surprising ingat P itu memang bisa to be ya will atau verb kan gini ketika to be dia bisa kalau kata kerja ing ini tiga kalau ini kan me ya me kalau ini di atau ter pasif ya sudah are surprising berarti sedang mengejutkan dan disini most people most people banyak orang mengejutkan atau terkejut melihat ya sehingga kita tahu ya ini harusnya yang ed langsung ketemu surprising ya oke next number 22 ada water ada clothing ada person ada element oke mana yang salah oke ini n kanan kiri harus sama berarti clothing dengan shelter benar tidak iya ini kata benda kata benda food kata benda water kata benda oke berarti water clothing ya ini boleh betul ya kemudian person person itu kata benda bisa dihitung atau tidak bisa dihitung tunggal atau jamah tunggal ketika tunggal dan bisa dihitung maka ingat ketika bisa dihitung harus pakai penanda e atau n karena dia bisa dihitung kalau hanya person saja tidak bisa gitu ya oke oh kalau misalnya secara umum ya people could not survive a prolonged exposure to the element tapi yang paling mudah mengingatnya adalah person itu sebuah kata benda tunggal bisa dihitung dan ketentuannya jika dia benda tunggal bisa dihitung maka harus ada penanda tunggalnya yaitu e atau n atau n boleh tapi disini apakah boleh n tidak kenapa karena dia belum disebut sebelumnya oke next number 23 ada worship families ada advice ada diet oke kita cek angkester worship kata benda ini kata benda bener apa cara boleh kalau mengartikannya adalah dari belakang kata benda kata kata benda intinya adalah di belakang oke upacara upacara dari apa ibadah ya angkester itu adalah nenek moyang kita orang terdahulu ya sehingga disini betul orang ini dulu baru kesini kan gitu families reference ada families reference ini pemilikan maka disini kata benda maka juga boleh advice jenis kata benda ada the oke berarti boleh nah sekarang diet members members kata benda ya kata benda padahal kita tahu kata benda disini kalau ini kan h itu kan sama dengan y misalnya my book kan gini kalau ada satu kata lagi maka dia hukumnya adalah yang ks kb kata sifat kata benda sehingga my misalnya thick book kan harus begini ks kb kembali kesini ini ini juga ini pemilikan ada ini ada satu kata yang ditambahkan maka di harus kata sifat padahal diet adalah kata kerja harusnya diet gitu ya oke oke ks next untuk yang ini ada little ada regions ada covered ada zero oke kita cek a little land animals a little land animals land animals ini bisa dihitung atau tidak bisa oke bisa dihitung oke kalau bisa dihitung menyatakan kecil pakainya apa apa ini harusnya ini little land animals tunggal apa jama 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 nah ini kenapa salah ini salah kenapa karena kok e gitu ya harusnya adalah karena bisa dihitung lebih dari satu kan tidak boleh e karena e itu menjadi satu some little land animals oke langsung ketemu ya oke go on 25 ada cold ada considered ada pride ada animals kita cek ini dulu among animals among itu diantara diantara berarti lebih dari satu berarti betul ya oke sekarang ini cold oven cold jenis kata apa kata kerja ini ada ada koma ini subjunctive ini kan sebenarnya koma ini menggantai a dolphin which gitu kan s nah begini a dolphin which is oven cold nah berarti ini kata kerja bentuk tiga ada s maka dia betul kesini consider bentuk berapa bentuk tiga ada to be maka dia juga betul ingat ya to be itu eng atau bentuk tiga selainnya tidak boleh kemudian ini bright kata apa kata sifat kata sifat ya oke disini one of one of ya one of harusnya apa salah satu one of the brightest gitu ya brightest yang paling pintar paling cerdas one of the brightest oke jadi ini kan ada jika diikuti dengan kata sifat maka dia bisa apa namanya kata sifat itu juga kata benda nih the bright among animals ya oke bright karena among berarti dia adalah yang paling paling superlative menyatakan paling menyatakan paling berarti harus dengan est one of the brightest among animals kalau bright kan berarti dia harus langsung the bright animals kan gitu kan karena berlaku dari kskp bright animal seperti ini tapi karena ada one of ya ada one of maka salah satu ya the brightest 26 26 ada artificial which one oh sorry sorry disini harusnya ya artificial bisa ya artificial intelligence oke kemudian ada designing kemudian ada reason kemudian ada learning oke learning depannya ada n dan ya ingat kanan kiri harus sama s reason and learning oke mana yang salah yaitu yang ini harusnya reasoning kan gitu nah ini adalah ing kenapa ini ing karena ada s kan sama dengan with dia preposisi preposisi itu adalah dia dengan kalau ada kata kerja maka dia harus ing ingat ya preposisi jadi kata posisi maka menunjukkan tempat in on at dan seterusnya jika ada folk maka dia harus ing samping sehingga disini ini alasannya adalah karena n maka kanan kiri sama ini learning maka disini harus reasoning kenapa harus ing karena ada kata next 27 ada made about time ada made kemudian ada about ada times ada sweeter oke ketika kita lihat sweeter ini ada s kalau sweeter ingat ya more itu kan harus selalu dengan then ir pun juga harus begitu nah harus ada then padahal disini ada s dan s biasanya dia hanya kata sifat atau kata keterangan yang l yaitu kan ngerti nah ini kok sweeter maka dia salah harusnya adalah sweet saja s sweet s oke ini kenapa betul ingat koma kan which is maka is dengan bentuk tiga oke about boleh as about times times pakai s kenapa 350 kali lebih dari satu maka dia diberi s untuk penanda jama tapi ini tadi kembali kenapa switcher salah karena ir itu identik sama dengan more maka selalu harus dengan then padahal disini s dan s maka kata sifat aslinya oke let's say 28 go on ada effect ada characteristics ada personality ada effect oke kita cek effect itu adalah verb 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 berapa satu tidak pakai s maka sebelumnya kata benda harus jama nah ini jama ya maka ini betul oke personality kita cek depannya ada n maka personality adalah kata benda nah disini berarti juga harus kata benda characteristics kata benda personality kata benda maka dia betul dia juga betul oke berarti tinggal satu yaitu nih ya effect ini jenis kata benda padahal kan work work disini work itu dia disini sebagai kata benda padahal kita tahu kalimat itu adalah subject predicate predicate ya ini noun ini to be smr kemudian will kemudian go kan ngeten maka dia harus harusnya bukan effect tapi effect sama dengan yang ini harusnya effect pakai a harusnya adalah this one effect ini bacanya effect noun effect itu adalah verb next 29 29 ada because of because of ada shape psychologist and then a form a form ada to be disini to be smr jika ada verb maka hanya ing atau verb 3 a form berarti dia betul dibentul kemudian psychologist adalah kata benda kita cek sampingnya adalah verb betul apa salah betul karena ini verb 1 tidak ada S maka disini pasti jama cycle juga jama ya go on kemudian shape shape disini sebagai verb bentuk 1 tidak pakai S maka subjek nya berarti tinggal because of kenapa salah karena kalau because of paling gampang adalah because of because of you udah titik ya oke jadi dia hanya butuh sebuah kata benda stop tidak boleh ada kata yang lain kecuali dia itu adalah membentuk sebuah frase tapi ketika because maka because you because you teach me seperti ini kalau because maka subjek predicate alias kalimat alias kalimat tapi kalau hanya because of maka hanya kata benda padahal disini yang kita lihat ada subjek ada predicate ini subjek kata benda ini predicate maka kalau pakai because of dia salah harusnya hanya because go on to the next number number 30 ya ada small ada each ada very ada others ya oke kita cek small area small kata sifat ini kata benda berarti betul a small area kskp each weather each itu berarti kata ganti dia menggantikan siapa yaitu menggantikan connect ticket berarti tunggal oke very very verb satu kita cek ini can can itu apa can itu temannya ingat to be go atau will nah temannya ini temannya will will itu kan dengan go go itu kan bentuk satu maka can very dia bentuk satu betul others berarti others yang salah iya kenapa karena ini two others harusnya adalah the others gak hanya others gitu ya oke 31 ada serves as ada drama of drama ada the balance kemudian weight rate oke serves as bentuk satu ada tambahan as berarti depannya harus subjek tunggal ini dia single tunggal maka oke serves as of drama an example of drama 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 jenis oke kata benda fluctuation kata benda ingat ketika kata benda kata benda seperti ini dia boleh sebenarnya asal kata benda intinya adalah yang di belakang ya oke ini tapi ini disini dia membutuhkan kata sifat ya karena fluktuasi fluktuasi ini ini adalah kata benda drama kata benda dia harusnya yang dramatik ks kb karena dia membentuk sebuah noun phrase noun phrase itu kan ks kb kata sifat kata benda sementara disini adalah drama kata benda kalau misalnya ini mau yang kskb maka ini dibalik yaitu fluctuation drama gitu dramanya di belakang oke wage rate nah sama seperti ini wage rate itu kan dia kata benda ini kata benda boleh kenapa ya karena memang ini urutannya sudah benar kata benda intinya ada di belakang ya oke tingkat upah ya bukan mengartikannya adalah dari belakang tingkat upah bukan upah tingkat sehingga kalau yang ini kb dan kb dia boleh 32 32 ada has ya ada has kemudian ada handle low ada to write ada helmet helmet a helmet oke kita cek a helmet salah apa benar ada helmet tunggal atau cemak tunggal ya dengan a berarti betul oke without itu kan preposisi ya termasuk preposisi maka diikutinya adalah dengan kata benda kata benda ini bisa kata benda langsung a helmet atau misalnya verb maka verb ink atau verb ink yang berupa kita kenal sebagai jaren verb ink kata benda yang berasal dari kata kerja yang di ink kan oke berarti a helmet betul to write to write write bentuk satu dengan to oke the low 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 itu adalah kata benda boleh pakai asal sudah diketahui apakah sudah diketahui iya hukum berarti kan memang sudah ada hukum sehingga melanggar peraturan oke sekarang berarti hash kenapa hash salah karena against against itu tidak dengan hash tapi dengan hash hash against itu bukan dengan hash ingat karena hash itu jika ada hash jika ada hash maka dia harus bertiga ini oke sementara again sendiri dia tidak dengan hash tapi dengan hash dengan to be sehingga ah kelebihan yang tidak sesuai dengan grammar bahasa inggris oke cover number 33 33 33 ada provides ada for people ada are unable ada themselves nah ketika dibaca gini pilihan gandanya pun kita udah tau ya mana yang salah themselves kenapa them itu kan lebih dari satu kalau self maka harusnya yang gini sehingga langsung ketemu kita cek tapi kenapa A betul karena provide bentuk satu dengan S atau ES berarti cek kata benda sebelumnya harus tunggal oke government tunggal maka betul kemudian for people oke rakyat itu kan people oke jama jelas bukan person are unable akhir unable kata sifat maka butuh sebuah to be oke betul makanya yang salah ini 34 ada studied ada does ada influences ada development oke kita cek development betul apa development kata benda oke belakangnya ada of maka belakangnya juga harus kata benda oke betul ya influences kemudian disini ada kata how society influences influences bentuk satu dengan S atau ES maka society tunggal oke berarti boleh how does nah disini does itu boleh ada jika kalimatnya adalah negatif atau dia sebagai pembentuk kalimat tanya sehingga das yang disini dia tidak boleh kenapa karena dia ada di tengah tengah padahal kan sudah ada kata kerja yang disini kecuali jika memang kita ingin mempertanyakan langsung how ini kan sudah ada subjek sama predicate nya berarti kan disini ini dan ini juga kalimat positif bukan kalimat tanya maka das tidak boleh harus langsung how society influences sehingga das as unnecessary 35 ada available oke oke available kok langsung off berarti pada off itu adalah preposisi preposisi ya oke sama seperti ini tadi ini ada off ya ada off maka depan harus kata benda belakangnya juga harus kata benda nah kita cek disini off kredit kata benda depannya available akhiran able adalah kata sifat maka oke langsung ketemu dia yang salah harusnya apa harus dibentuk kata benda yaitu yang berakhiran iti availability seperti ini kalau influences influences betul kenapa ini tunggal increase oke di increase oke dia sebagai kata benda oke go on go on to the next number 36 36 ada off heating ada to destroy ada disease caused ada bacteria oke kita kita check off heating off itu preposisi ya ingat preposisi kalau ada kata kerja maka dia harus ing berarti dia betul to destroy destroy bentuk 1 depannya 2 maka betul this is caused this is caused oke sebenarnya ini kalau hanya sampai sini boleh tapi dia salah kenapa harus dengan by karena dia membentuk makna pasif caused by organism bacteria betul kenapa ada n depannya adalah organism kata benda kata benda that's why the answer for number 36 is this is caused kurang by 37 ada written oke who nah langsung disini who written padahal written itu bentuk 3 bentuk 3 itu syaratnya 2 has atau dengan to be kok disini gak ada nah berarti dia salah harusnya apa root yang menulis atau who has written personal personal kenapa benar ingat feeling kata benar akhiran al kata sifat berlaku pola kskb oke kemudian leading dia kata sifat sama ini kan kskb atau boleh oke ini yang root atau who has written boleh intinya kalau bentuk 3 itu kalau tidak ada apa tidak ada has sama topi yang bisa karena memang dia pembentuknya sebagai bentuk 3 38 oke ada information ada to determine to determine kemudian ada word ada was created oke kita cek was dengan created oke karena bentuk 3 dengan to be ini tadi kenapa return salah karena tidak ada salah satu ini sama sini ini itu membentuk bentuk 3 diciptakan solar system diciptakan kemudian word oke bukan apa tapi ini harusnya how bagaimana itu determine kenapa betul karena determine bentuk satu penanda to untuk menentukan bagaimana bukan apa karena was created itu kan sebuah proses maka proses itu kata tanya yang paling tepat adalah dengan how sehingga the incorrect word for the sentence is what must be replaced by how harus diganti dengan how oke let's go on to the next number 39 ada should should oke should nah ini should kemudian produce ada quantities ada green oke green kita cek ada of ingat of itu berarti kan preposisi maka ini kata benda disini juga kata benda kita cek green of quantities kata benda oke ini kata benda berarti betul betul kemudian large kata sifat large jenis kata sifat maka berlaku kskp dia betul to produce ya to produce bentuk berapa verb satu dengan to maka betul shoot bentuk berapa bentuk satu ada not are not padahal kita are are itu apa to be ingat ketika to be maka ing atau bentuk tiga selain ini selain dua ini tidak boleh maka are not shoot salah kenapa karena ini bentuk satu oke langsung ketemu oke call number 40 ada spesies ada some dengan spesies salah betul betul karena spesies maka some oke disini udah bener ya oke are dormant 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 oke a and t kata sifat disini are oke butuh kata sifat kemudian each days active every night every night oke each days salah harusnya boleh pakai each tapi dia kan tunggal karena kata every atau each itu penanda tunggal each every no atau none ya ini selalu dianggap tunggal penanda tunggal maka kata gantinya nanti juga harus mengikuti ya sehingga sekali lagi disini salah karena ini days ya harusnya tunggal oke 41 ini nomornya jadi harusnya sampai 40 ya tapi karena untuk identitas ternyata dihitung maka dia jadi tambah 3 sehingga harusnya sampai 40 tapi 43 so expensive oke kemudian it has be used kemudian sparingly oke so expensive boleh ya karena kata sifat disini sudah ada verse ya it has that it has it dengan has sebenarnya it dengan has itu boleh ya boleh oke cuman kita cek dulu has has ini bentuk satu padahal itu dalam satu kalimat dalam satu kalimat itu harus sejajar kalau bentuk dua ya bentuk dua padahal disini kita lihat tadi ada kata was so expensive was berarti disini harusnya had harus bentuk dua it had to be used seperti itu ya karena disini penandanya kan kata tubinya kan bentuk dua maka disini juga harus bentuk dua tidak boleh bentuk satu kecuali jika dia sins ya oke sehingga harusnya it had menyesuaikan alright next the last two numbers oops sorry the last two numbers here ada semi calls ada infused into ada to preventing langsung ketemu jadi cross nanti lama lama itu feeling kita jalan kok itu kok dengan eng salah padahal itu kan dengan verb satu to right to see to buy to go bukan to going to buying no tapi apa Dubai oke tapi kita cek ya biar lebih memahamkan kita ya kenapa spoiling bener karena ada from from itu adalah preposisi ingat preposisi itu verb kata benda atau verb eng dah maka spoil kata kerja maka harus tambah eng then infused to infused bentuk berapa tiga bentuk tiga bentuk tiga itu syaratnya apa bentuk tiga itu syaratnya adalah to be atau has dan teman-temannya has had gini nah disini ada to be oke berarti betul semicles semicles tunggal apa jama jama semicles ya nih oke additives are semicles berarti oke let's say then go on to the last number in here ada fast moving ada team sport ada playing ada mainly oke mainly terutama ya oke berarti boleh playing ingat playing itu syaratnya harus apa boleh eng jika verb itu eng jika ada to be atau preposisi nah wengi maka verb ing kita cek depannya bukan to be bukan preposisi tapi ini noun kb maka dia salah temu team sport kenapa betul team kata benda ini juga kata benda ingat mengertikannya harus dari belakang olahraga yang sifatnya adalah tim berkelompok olahraga kelompok karena memang football kan lebih dari satu sifatnya kelompok oke makanya dia betul fast moving oke fast kata sifat moving kata benda betul setnya oke demikian ya penjelasan dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang membingungkan remember not to feel hesitate to text me on my number thank you and good luck on the next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati